7 bulan menjelang kontestasi Pilpres 2024, persaingan bakal calon presiden semakin ketat. Sejumlah lembaga survei telah merilis survei terbarunya terkait elektabilitas 3 baca pres teratas. Ada pun tiga nama tokoh nasional tersebut adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anis Baswedan. Melansir Tribunews.com, Kamis 20 Juli, dari banyaknya lembaga survei itu, elektabilitas Prabowo Subianto mendominasi, kemudian disusul Ganjar Pranowo, dan urutan ketiga Anis Baswedan. Berikut ini 18 survei terbaru yang kami rangkum selama tiga bulan terakhir. Pertama, lembaga survei Indonesia atau LSI merilis periode survei pada 1 hingga 8 Juli dengan total 1.242 responden. Hasilnya, survei LSI mencatat Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 35,8%, Ganjar Pranowo 32,2%, dan Anis Baswedan mendapat suara 21,4%. Kedua, hasil survei Indonesia Network Election Survey memperlihatkan Prabowo kembali unggul dengan simulasi empat nama. Kemudian diikuti nama Ganjar Pranowo, Air Langga Hartarto, dan Anis Baswedan. Prabowo mendapat suara 42,8%, Ganjar 26,8%, Air Langga 19,3%, dan Anis 9,9%. Survei ini diambil dalam periode 18 hingga 30 Juni dengan total 2.200 responden. Ketiga, lembaga survei Jakarta atau LSI juga memaparkan hasil survei yang dilakukan pada 20 hingga 29 Juni dengan total 1.200 responden. Lagi-lagi dalam survei LSI, Prabowo unggul 40,3%, Ganjar 32,6%, dan Anis mendapat suara 20,7%. Keempat, ada lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia melakukan survei pada 4 hingga 15 Juli 2023 yang diikuti oleh 1.250 responden. Hasilnya, Prabowo mendapat suara 33,7%, Ganjar 30,5%, dan Anis lagi-lagi selalu menjadi urutan ketiga, mendapat suara 23,3%. Urutan kelima, ada hasil survei dikata politik nasional atau IPN periode 17 hingga 27 Juni 2023. Mengungkap Prabowo mendapat 42,3%, Ganjar 37,4%, dan Anis 17,0%. Kemudian, Prabowo juga memiliki elektabilitas tertinggi pada survei politikal Wither Station atau PWS yang dilakukan pada 10 hingga 18 Juni 2023 dengan total 1.200 responden. Hasil survei PWS menunjukkan Prabowo Subianto memiliki elektabilitas sebesar 40,5%, Ganjar Pranowo 33,4%, dan Anis Baswe dan 20,8%. Ketujuh, ada Indonesia Political Opinion atau IPO merilis hasil survei baca pres 2024 pada Jumat 16 Juni. Nama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di posisi pertama, kemudian disusul oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, dan kemudian ada Gubernur Jawa Tengah Prabowo Subianto. Survei tersebut dilakukan pada periode 5 hingga 13 Juni 2023 dengan 1.200 responden. Di mana dalam survei IPO, Prabowo Subianto mendapat suara sebanyak 37,2%, kemudian disusul Anis Baswe dan 31,5%, dan Ganjar Pranowo 26,8%. Survei tersebut dilakukan pada periode 5 hingga 13 Juni 2023 dengan 1.200 responden. Baru-baru ini, LSI DINIJA merilis survei yang digelar pada 30 Mei hingga 12 Juni 2023 dengan melibatkan 1.200 orang. Hasilnya Prabowo Subianto 34,3%, Ganjar Pranowo 32,7%, dan Anis Baswedan 22,1%. Kemudian ada lembaga survei dan konsultan Indopol, merilis hasil survei terkait elektabilitas Bacapres 2024 yang digelar pada 5 hingga 11 Juni 2023 dengan total 1.240 responden. Prabowo terus unggul, mendapat 31,21%, Ganjar Pranowo 30,48%, dan Anis Baswedan 26,53%. Kemudian yang ke-10, ada lembaga survei nasional atau LSN juga merilis hasil survei elektabilitas tiga nama bakal Capres 2024. Dalam periode survei 24 Mei hingga 3 Juni 2023 dengan total 1.420 responden Prabowo Subianto memperoleh 38,5%, Ganjar Pranowo 32,8%, dan Anis Baswedan 21,9%. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi dalam survei Lidbang Kompas dalam periode survei 29 April hingga 10 Mei 2023. Prabowo Subianto mendapat suara sebanyak 25,8%, Ganjar Pranowo 24,9%, dan Anis Baswedan 12,3%. Yang ke-12, Indikator Politik Indonesia atau IPI mengadakan survei pada 26 hingga 30 Mei 2023 dengan total 1.230 responden. Hasil survei itu memperlihatkan Prabowo Subianto mendapat suara sebanyak 38,0%, Ganjar Pranowo 34,2%, dan Anis Baswedan 18,9%. Pada 9 hingga 15 April, Poli Tracking Indonesia juga mengadakan survei yang hasilnya Prabowo Subianto memiliki elektabilitas 33%, Ganjar Pranowo 31,1%, dan Anis Baswedan 22,4%. Kemudian yang ke-14, ada lembaga riset Ipsos Public Affairs pada periode survei 7 hingga 12 Juli 2023 dengan melibatkan 1.191 responden. Prabowo Subianto mendapat suara 36,65%, Ganjar Pranowo 34,46%, dan Anis Baswedan 25,60%. Lembaga pemilih Indonesia atau IPI juga mengadakan survei pada 5 hingga 11 Juli 2023 dengan total 700 responden. Dalam survei IPI ini, Ganjar memperoleh elektabilitas tertinggi yakni 36,8%, sementara Prabowo Subianto 33,75%, dan Anis Baswedan 30,07%. Lembaga survei yang ke-16, ada Populi Center yang merilis periode survei 5 hingga 12 Juli 2023 dengan total 1.200 responden. Ganjar Pranowo kembali unggul dengan elektabilitas 35,8%, Prabowo Subianto 33,4%, dan Anis Baswedan 23,2%. Dan yang ke-17, ada lembaga survei Algoritma Research and Consulting yang merilis hasil survei terbaru pada periode survei 29 Mei hingga 10 Juni 2023 dengan total 2.009 responden. Ganjar berada di posisi teratas dengan mendapat suara 34,0%, kemudian disusul oleh Prabowo Subianto dengan mendapat suara 30,08%, dan Anis Baswedan 22,1%. Dan yang terakhir adalah lembaga survei Seiful Mujani Research and Consulting, periode survei 30 hingga 31 Mei 2023 dengan total 909 responden. Ganjar Pranowo mendapat suara 42,2%, Prabowo Subianto 32,1%, dan Anis Baswedan 17,4%. Demikian 18 hasil survei terbaru dari sejumlah lembaga survei terkait elektabilitas bakal calon Presiden 2024 dalam 3 bulan terakhir.